Intro Tidak ada seorang pun yang mulia di muka bumi Kecuali pasti karena berkiblat kepada Nabi kita Muhammad SAW Termasuk yang sekarang ini pada malam ini kita hawli Abu Iyal Habib Hassan adalah salah satu daripada mereka yang berkiblat kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan semua para awliya, semua para ulama, semua para salihin Mereka tidak mendapatkan kemuliaan Bahkan walaupun dengan sebutan dari satu orang saja di muka bumi ini Kecuali karena sifat luhur yang dilakukannya Yang berkiblat kepada sifat luhur Nabi kita Muhammad SAW Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan Minal mu'minina rijalun Sadaku ma'ahadullah alih Faminhum man kodoh nahbah Wa minhum mayyantadir Oma badalu tadilah Yang artinya Di antara orang-orang mu'min itu ada Daripada golongan mereka Yang sudah berjanji kepada Allah Oleh karena dikatakan oleh ulama Bahwasannya bukan ketepatan Bahkan ketepatan pun juga Akan mendapatkan biasan daripada kemuliaan Nabi Muhammad Tetapi yang betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Maupun di mata manusia Itu adalah mereka yang sudah menjanjikan dirinya Dan berjanji kepada dirinya dan kepada Allah Untuk mengikuti Nabi Muhammad Karena semua Pancaran kemuliaan Pancaran kehormatan Pancaran kejayaan di dunia ini Semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW Jangan kita katakan bahwasannya Sudah Tidak ada lagi yang Bisa menjadi Habib Hassan Masih banyak Muridnya Abu Yahweh Hassan banyak Insya Allah mereka semuanya jadi Abu Yahweh Hassan yang berikutnya Jangan kita katakan Bahwasannya tidak ada lagi pendidik seperti Abu Yahweh Hassan Masih banyak Jangan kita katakan Bahwasannya tidak ada lagi orang yang berakhlak karima Seperti Abu Yahweh Hassan Masih banyak Kenapa anak dididiknya telah dididik seperti dirinya Bahkan lebih baik daripada dirinya Insya Allah Tapi disini disebutkan Mereka yang mengikuti Jejak Nabi kita Muhammad SAW Dalam semua sifatnya Atau sebagian daripada sifatnya Ada yang sudah menuntaskannya Dan sekarang sudah meninggal dunia Sekarang mereka disebutkan Manakib-manakibnya dan kemuliaannya Itu semuanya karena berkat mengikuti Nabi kita Muhammad SAW Sedangkan Ahadu Ahadullah alaih itu bagaimana ceritanya Apakah dengan ketepatan begitu Atau harus Dia itu mencanangkan dirinya untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW Maka dikatakan oleh para ulama Saratnya itu harus mengikuti Bagaimana cara mengikuti Maka sebagaimana kita tahu Bahwasannya orang lain tidak mengikuti Kecuali tahu bagaimana cara mengikutinya Yaitu dengan cara menjadi talibul ilmi dahulu Tidak ada seorang pun Wali min awliya illah Tidak ada seorang pun Soleh daripada solehin Tidak ada seorang pun Yang mendapatkan akhlak yang mulia Yang bisa menerapkannya di muka bumi ini Kecuali Awalnya itu karena mereka itu Menjadi talibul ilim Talibul ilim inilah yang dikatakan Ahadullah alaih Wa minhum man yantadir Kalau Abu Yahyib Hasan Sudah goto nahbah Begitu pula para awliya Yang sedang kita hawli setiap tahunnya Juga termasuk daripada golongan pertama Masih ada Wa minhum man yantadir Siapa mereka? Kita berharap pada Allah Ta'ala Berkat Abu Yahyib Hasan Dan salah satu daripada mereka Adalah kita semuanya ini insyaAllah Baik yang hadir Maupun yang melihat secara online InsyaAllah salah satu daripada mereka Dan kita harus berjuang Bagaimana caranya Supaya kita menjadi seperti Abu Yah-Abu Yah berikutnya Kenapa? Itulah harapan Keinginan Angan-angan Cita-cita Daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam